Proses pengangkatan jenazah Muhammad Fajri, 26, dari rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, RSCM, menuju mobil jenazah berlangsung dramatis. Proses penangkatan jenazah dilakukan oleh tim Basarnas dibantu dengan tim pemulasaraan jenazah. Menggunakan forklift milik Basarnas, jenazah pria yang mengidap obesitas ekstrim itu dengan penuh kehati-hatian dimasukkan ke dalam mobil jenazah jenis Toyota Hiace yang memang secara ukuran lebih besar ketimbang mobil jenazah pada umumnya. Sekira pukul 13.45 WIB, jenazah Fajri kemudian dibawa menuju tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Petugas Basarnas dan tim pemulasaraan jenazah turut mengawal jenazah Fajri sampai proses pemakaman. Iring-iringan kendaraan yang membawa rombongan jenazah terdiri dari dua mobil jenazah, dua mobil milik Basarnas serta tiga mobil dan puluhan motor dari keluarga dan kerabat Fajri. Suasana tak kalah dramatis terlihat saat proses penururan jenazah di TPU Menteng Pulo. Tim SAR dan tim pemulasaraan jenazah harus mendorong jenazah Fajri menggunakan forklift melalui jalanan di area makam yang tak rata. Butuh waktu sekira 30 menit bagi mereka untuk menuju liang lahat untuk Fajri yang berada di ujung area makam. Tak jarang, forklift tersangkut lubang yang membuat rombongan harus mengangkatnya agar bisa melanjutkan perjalanan. Di atas pusara alat katrol sudah disediakan untuk membantu proses penurunan jenazah Fajri menuju liang lahat. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!